Assalamualaikum, hai semuanya kembali lagi di youtube channel misi ardani pada video kali ini saya akan membagikan resep bagaimana cara membuat kue kacang yang anti gagak dan pastinya bahan-bahannya lebih ekonomis ya teman-teman jadi terus ikuti video kita sampai selesai ya langsung aja ya teman-teman disini kita sudah ada 1 kilo kacang tanah sudah disangrai kemudian kita sudah sediakan 1 kilo tepung terigu nah kemudian tepung terigunya ini dan kacangnya akan kita selet bersama ya teman-teman kemudian kita sediakan lagi 1 kilo tepung terigunya jadi total semua tepung terigu yang kita gunakan adalah 2 kilo ya teman-teman oke ya teman-teman ini adalah kacang tanah yang sudah kita haluskan atau kita selet bersama tepung terigu 1 kilo ini adalah hasilnya ya teman-teman ini halus banget dan ini bagus banget gak kelihatan gosong gitu padahal tadi tuh kacangnya kelihatan gosong tapi yang tuh rasanya lebih enak ya teman-teman karena menurut saya kalau sangrai kacangnya tuh lebih kering itu aroma kacangnya akan lebih keluar ya teman-teman selanjutnya kita masukkan 1 kilo tepung terigu jadi total tepung yang kita gunakan adalah 2 kilo ya teman-teman kemudian kita masukkan 1 kilo gula halus nah kalau teman-teman mau lebih manis lagi teman-teman boleh tambahkan sekitar 1 oz gula halusnya ya selanjutnya ini akan kita aduk merata kemudian kita tuangkan minyak sayur secukupnya nah disini saya menggunakan sekitar 5 gelas tengah ya teman-teman nah teman-teman bisa dicek adonanya apakah sudah pas dengan cara teman-teman masukkan minyak gorengnya sedikit demi sedikit terlebih dahulu selanjutnya kita masukkan 1,5 sdm garam lalu ini kita aduk kembali ya teman-teman supaya garanya tercampur merata untuk adonannya ini jika dikepal-kepal sudah bisa atau sudah menyatu itu tandanya adonannya siap dibentuk ya teman-teman nah kemudian ini akan kita bentuk di atas loyang kita padatkan seperti ini ini tujuannya biar nanti pada saat dibentuk semua ukurannya itu bisa sama ya teman-teman nah selanjutnya kita bentuk menggunakan loyang yang sudah kita siapkan selamat menikmati ini adalah hasil adonannya sudah kita bentuk ya teman-teman bagus banget kan kalau sudah selesai kita akan beri olesannya dan menggunakan 2 kuning telur ditambah dengan 1 sdm minyak sayur dan 1 sdm susu kental manis nah selanjutnya ini akan kita open dengan suhu 160 derajat selama 30 menit atau teman-teman bisa di cek jika nanti adonannya sudah mengeras di atasnya atau bawahnya sudah agak kecoklatan itu tandanya kacanya sudah matang setelah 30 menit ini adalah hasil kue kacang yang kita panggang bagus banget kan teman-teman dan rasanya ini enak banget dan gak enak oke selesai jika teman-teman suka dengan resep atau video yang saya bagikan teman-teman boleh bantu share, like dan subscribe video ini dan jangan lupa untuk bunyikan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati